Intro Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. PSG tersingkir dari Piala Perancis, usai kalah adu penalti dari Nisse dalam Partai 16 Besar, Senin 31 Januari 2022. Kedua tim terpaksa melakoni adu tos-tosan setelah bermain imbang kosong-kosong selama 120 menit. Dalam duel yang berlangsung di Park de Princes tersebut, Lionel Messi kembali mengenakan nomor punggung ikonik 10. Di PSG, angka keramat itu memang menjadi milik Neymar dan Messi kebagian nomor 30. Namun regulasi unik dari Piala Perancis mengharuskan para pemain yang tampil di sesungan 11 awal untuk mengenakan kostum nomor 1 hingga 11 dan nomor pemain cadangannya di bawah 25. Meski kembali memakai nomor punggung favoritnya, Lapurga tak mampu berbuat banyak. Ada sebuah momen ketika Messi memegang bola di luar kotak penalti dengan dihadang satu pemain Nisse di hadapannya. Messi punya dua pilihan, yakni menembak langsung atau mengoper ke pemain PSG yang berada di posisi lebih lowong. Alih-alih mengkreasi peluang buat rekan setim, pemilik tujuh balon dior itu justru melepaskan tendangan. Bukannya masuk ke gawang, bola hasil sepakan Messi malah melenceng. Peristiwa tersebut lantas menjadi sorotan warganet. Beberapa netizen menilai PSG bisa saja menang jika Messi tidak egois. Namun, Bape membela Messi bahwa pemain PSG terlalu banyak membuang peluang. Nah, bagaimana menurut kalian tentang Messi yang disebut egois oleh netizen? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!